Intro Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Sebuah truk menabrak tower di Bekasi hingga menyebabkan sejumlah anak SD tewas. Kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Sultan Agung Kranji. Polisi melaporkan jumlah korban mencapai 30 orang, 10 diantaranya tewas termasuk 7 orang anak-anak yang bersekolah di SD dekat TKP. Berita kedua, Kapolri Jenderal Listio Sigit kabarnya menaikkan pangkat sejumlah pati polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap sejumlah perwira tinggi pati polri. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, Dua orang polisi wanita atau polwan dinaikkan menjadi inspektur jenderal atau irjen dan brigadir jenderal atau brigjen. Berita ketiga, Kementerian Agama menyesalkan langkah wali kota Bandung yang meresmikan Gedung Dakwah Aliansi Nasional Antisiyah atau ANAS. Staf khusus Menteri Agama bidang kerukunan umat beragama, Nur Zaman mengatakan negara tidak semestinya memberikan dukungan tetapi memoderasi cara berpikir, sikap, dan praktik keberagamannya. Selain itu, menurutnya relasi sunni dan siyah perlu disikapi secara arif. Berita keempat, Putra Ceguevara meninggal dunia di Venezuela. Camilo Guevara March, Putra pemimpin revolusioner Ceguevara meninggal dunia pada usia 60 tahun. Camilo merupakan promotor ide-ide ayahnya dan menjabat sebagai direktur Cegenter yang melarstarikan warisan luar biasa Ceguevara. Berita kelima, Mantan Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara digedoskan ke lapas suka miskin. A.A. Umbara difornis selama 5 tahun kurungan penjara atas putusan majelis hakim pada tingkatan kasasi. Selain itu, jurubicara KPK Alif Sikrim menjelaskan bahwa A.A. Umbara diwajibkan untuk membayar denda sebesar 250 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 2,3 miliar rupiah. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun oleh tim redaksi Rek News. Berita ini juga bisa kalian saksikan di channel Youtube Ekuator TV. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih telah menonton!